Baik, sudah saya mulai. Terima kasih. Silahkan Pak Luhur untuk dimulai acaranya. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Selamat sore. Hari ini kita akan membahas dua modul, yaitu modul 5 dengan modul 6. Modul 5 ini saya rasa rasanya tidak ada yang belajar, langsung ambil exam selesai. Jadi bagaimana, mau kita persenkan atau tidak? Mau dipresentasikan atau tidak? Skip saja, Pak. Yang modul 5 skip saja. Modul 5 skip saja. Karena sudah dianggap luar kepala ya. Luar kepala, lupa semua. Bisa dibaca ya. Tapi intinya gini ya, di modul 5 ini kita tidak banyak membahas tentang apa namanya? Tentang detail ya. Cuma hanya memberikan pengetahuan kepada mahasiswa atau kepada student bahwa network itu seperti ini. Yang perlu tekanan adalah bagaimana proses komunikasi antara dua host atau berapa host. Terus, makanya nanti di sini dikenalkan tentang network fundamental. Terus, yang paling penting ya kita belajar OC, OC layer itu ya. Nah, itu semua fungsinya masing-masing. Terus, kemudian nanti kita akan belajar tentang switching, routing. Nah, itu. Itu yang paling penting lah. Nah, ini terus IPv4 dengan IPv6, tapi pengenalan saja. Tidak sampai ke subnetting. Juga ketika routing dengan switching, kita hanya pengenalan konsepnya saja, tidak sampai kepada konfigurasi secara detail enggak ya. Jadi, lebih kurang kalau kita sudah ada yang belajar tentang cyber ops, lebih kurang seperti itu. Cuma lebih rendah daripada cyber ops. Kalau cyber ops, nanti kita di network itu akan belajar tentang frame dan macam ya. Kalau di sini tidak sampai kepada field of frame. Jadi, kotak-kotak apa, field-field yang ada di dalam frame itu tidak dibahas sama sekali. Jadi, nanti akan dibahas sedikit mengenalan tentang perangkat router, perangkat switch, terus troubleshooting yang biasa kita lakukan lah. Yang paling biasa lah. Karena software nanti, walaupun programmer gitu ya, kita jangan menggunakan program. Tapi, yang mau kita program adalah perangkat jaringan. Sehingga kita perlu tahu, apa pekerja atau student atau peserta itu perlu tahu bagaimana jaringan itu bekerja. Kira-kira itu saja yang diinginkan dari modul 5. Oke ya. Ada modulnya tidak? Bisa dibaca ya. Oke, emang yang lain enggak bisa dibaca, Pak? Tapi di sini udah master semuanya, Pak. Langsung aja ujian, Pak. Enggak usah baca. Pak Luhur. Kalau yang belum. Ya. Pak Luhur, saya rasa perlu dilanjutkan ya modul 5. Karena ada beberapa teman saya, ada beberapa teman yang mengikuti peserta ini. Itu masih kurang pengetahuan networking di siskonya. Di siskonya, di siskonya, di siskonya. Itu based on siskonya. Biasanya enggak, mas? Kalau memang waktunya memang sesuai jadwal. Oke. Kita, oke lah, kita ini jalan. Nanti gini aja. Saya akan melakukan secara cepat. Kalau ada yang ditanyakan, langsung ditanyakan saja, Pak. Oke, ya. Kita lihat ya. Baik, Pak. Baik. Oke. Jadi, yang kita belajar tentang dasar-dasar network nanti di dalam DevNet ini, paling kita ingin mengetahui sih, kira-kira apa itu network. Nanti dikenalkan ada network yang pakai kabel dengan tidak pakai kabel. Nanti seperti itu. Terus kemudian nanti kita akan belajar tentang protokol switch. Protokol switch ini kan switch itu sudah satu paket. Nanti ada yang TCP IP, ada yang OC. Cuma ini kalau yang Apple Talk dengan novel network ini hanya untuk pengetahuan saja. Sekarang sudah hampir tidak dipakai. Hanya beberapa saja yang masih menggunakan. Nah, ini saya rasa menjadi dasar kita ada dua model, yaitu OSI model dengan TCP IP model. OSI model ini ada tujuh layer. Silakan dihafal ya, dari atas sampai bawah. Application, presentation, session, transport, dan sebagainya. Dan ini satu-satunya model, atau sesuatu yang model yang bisa direpresentasikan dengan nomor, Bapak-Ibu sekalian. Yang lainnya tidak ada. Yang ini tidak bisa diselesaikan dengan nomor. Jadi kalau application layer gitu ya, terus dalam OSI model itu sama dengan layer tujuh. Jadi kalau ada orang-orang bicara saya, bicara konsepnya ada di layer tiga. Berarti otomatis dia referring, mengacu kepada OSI model. Tidak mungkin dia mengacu pada TPC IP model. Karena TPC IP model, ya nanti kalau kita nyebut ya application layer di TCP IP model. Biasanya nyebutnya gitu. Tapi kalau orang sudah nyebut angka layer dua, berarti itu sudah pasti data link layer, karena referring-nya mengacunya kepada OSI model. Nah, OSI model ini adalah model yang tidak pernah digunakan di dalam dunia yang sebenarnya saat inilah ya. Mbak tahu mungkin di kemudian hari gitu ya kan, ketika ada orang yang mau membuat satu model lagi yang bisa dipakai di seluruh dunia secara global, mungkin mereka, mungkin ada yang merefer kepada OSI model. Tapi saat ini yang kita pakai dalam dunia sebenarnya itu kita mengacu kepada TCP IP model. Tapi OSI model ini dipelajari karena lebih mudah untuk diterangkan. Jadi lebih mudah untuk menerangkan proses komunikasi antara dua mesin, atau dua device, dua perangkat. Nah, itu makanya OSI model itu ada di sini. Nah, kalau dilihat antara OSI model dengan TCP IP model, ada kesamaannya. Kesamaannya itu, apa namanya, mereka bisa direpasakan dalam hal yang sama. Contohnya seperti ini. Bedanya cuma gini, bedanya antara OSI dengan TCP adalah jumlah layarnya. Tapi walaupun jumlah layarnya berbeda, tapi ternyata tiga layer di OSI model yang teratas itu sama dengan application layer di TCP IP model. Nah, nanti transport itu sama dengan transport layer di kedua-dua model tersebut. Network layer di OSI model sama dengan internet layer di TCP IP model. Nah, sedangkan dua yang di bawah di OSI model, physical dengan retailing, itu sama dengan di network access. Apa yang dimaksud dengan sama dengan ini? Sama dengan itu adalah tugas atau fungsinya. Jadi kalau dilihat di sini, di TCP IP model, fungsinya itu melangkupi application presentation dengan session. Dan ini sangat berat sebetulnya fungsi yang ada di application presentation dengan session itu. Makanya ketika OSI model dibuat, ini dipecah jadi tiga. Nah, di dalam komunikasi menggunakan OSI model gitu ya, di setiap layer itu nanti akan ada disebut sebagai protokol data unit. Karena dalam setiap layer itu ada namanya protokol. Protokol itu adalah regulasi atau aturan bagaimana layer tersebut berkomunikasi dengan layer lain di sisi device yang lain. Jadi kalau ada pengirim dengan penerima, berarti protokol nanti akan dipakai untuk berkomunikasi di sisi pengirim dengan penerima di layer tersebut. Jadi setiap layer nanti akan ada protokol atau aturan-aturan mereka sendiri. Maaf. Nah, di setiap layer ini nanti akan ada namanya protokol data unit. Jadi ada data unit mereka masing-masing. Kira-kira seperti itu. Nah, di mata si pengirim dengan penerima, mereka itu seakan-akan setiap layer itu berkomunikasi otomatis antara layer dengan layer yang sama. Tapi aslinya tidak seperti itu. Nanti kita akan beritahukan, kita masuk konsep NK Selafsi. Nah, ini NK Selafsi. Jadi di dalam proses pengiriman, kalau kita ambil di sisi pengirim ya, maka data tadi atau pesan yang akan dikirim ketika kita berkomunikasi kan kita ingin mengirimkan pesan ya. Nah, pesan yang akan dikirim itu akan dibuat di application layer Bapak-Ibu sekalian. Nah, tapi application layer ini tidak otomatis akan mengirimkan pesan itu ke si penerima. Tapi proses tersebut akan di-passing, diberikan kepada layer yang di bawahnya. Jadi setelah application layer ini membuat pesan, maka pesan itu akan dikirimkan ke layer yang di bawahnya, maksudnya di transport layer. Jadi di aplikasi ini kita ambil contoh ketika kita menulis email. Di apa saja lah, entah di web atau kita pakai Outlook, nah itu adalah aplikasi layer. Jadi contoh application layer itu di situ. Nah, kalau kita pencet send, seakan-akan sudah kekirim ya. Padahal aslinya itu pesan yang tadi ditulis di dalam email tadi itu, itu dikirimkan ke transport layer. Nah, nanti di transport layer akan dilakukan satu proses tertentu, lalu dikirimkan ke yang bawahnya dulu, ke internet layer. Nah, nanti di internet layer nanti akan ditambahkan satu tempat tertentu, satu informasi tertentu, baru diberikan ke link layer. Nah, apa yang dilakukan oleh setiap layer ini ketika menerima data dari layer yang diatasnya? Nah, yang dilakukan adalah setiap layer selain aplikasi itu akan menambahkan informasi tambahan. Informasi tambahan itu diletakkan di dalam tempat yang namanya header. Tempat namanya headers. Maka nanti di transport layer ini akan ada satu header sendiri, lalu header transport layer ditambah dengan data yang dari application layer tadi akan diturunkan ke internet layer. Lalu di internet layer akan ditambahkan header lagi. Nah, komunikasi antara header dengan data yang dari transport layer tadi diturunkan ke network access layer di sini ya. Atau di sini nyebutnya link layer. Nah, sehingga setelah sampai di network access layer akan ditambahkan informasi lain. Cuma kalau di link layer ini tidak hanya sekedar header, dia ada trailer di belakang. Nah, ini proses penambahan data ini, penambahan data di setiap layer itu disuruh sebagai enkapsulasi. Apa fungsi data dalam header ini nanti akan di, data yang ada dalam header ini akan dibuka oleh layer yang sama. Kalau transport layer berarti akan dibuka oleh transport layer di sisi penerima untuk menentukan informasi data ini mau diapakan, mau diberikan kepada siapa dan lain sebagainya. Itu proses enkapsulasi. Nah, ketika proses enkapsulasi terjadi, setiap layer itu punya nama. Data yang sudah ditambahkan header itu punya nama. Disuruh sebagai protokol data unit. Nah, di application itu namanya adalah data. Nah, kalau di transport layer itu informasi gabungan antara header dengan data di transport layer disuruh sebagai segmen. Nanti di internet layer namanya disuruh sebagai packet. Jadi, IP header dengan IP data ini itu dua-duanya akan disuruh sebagai packet. Lalu, di terakhir ini, di link layer ini masuk ke dalam frame. Nah, nanti setelah di link layer ini akan dikirimkan melalui kabel, diubah dalam bentuk sinyal, bisa sinyal listrik, bisa sinyal microwave, bisa sinyal cahaya, nanti namanya adalah bit. Nah, jadi ini diapalin saja Bapak-Ibu. Istilahnya seperti itu. Jadi, ini data, segmen, packet, frame. Nah, nanti di bawahnya lagi ada satu lagi bit. Nah, seperti yang saya katakan lagi tadi, setiap layer itu ternyata punya fungsi masing-masing. Kenapa sih kita perlukan layer? Sebetulnya ini agak susah juga nerangin dari sini ya. Sebetulnya enakan neranginnya lagi. Sake CCNA. Nah, jadi gini, untuk komunikasi dari pengirim ke penerima dalam komputer itu, sebetulnya komunikasi itu sangat kompleks sekali gitu ya, proses komunikasi. Mulai dari membuat pesan, terus sampai dengan mengirim pesan. Belum nanti di tengah-tengahnya itu sebelum sampai mengirim pesan itu ada kata pembuka komunikasi dulu. Belum lagi nanti kalau pesannya nggak kedengar, kalau pesannya tidak sampai, dan lain sebagainya. Itu adalah proses yang sangat kompleks. Karena tidak hanya melibatkan dua orang saja, penerima dan pengirim. Tapi karena nanti akan melibatkan banyak perangkat-perangkat lain di antara si pengirim dengan penerima. Makanya untuk memudahkan pencernaan atau memudahkan proses pengiriman komunikasi melalui komputer, maka dia dibuat dalam bentuk, modelnya itu dibuat dalam bentuk layer. Nah, setiap layer itu akan memiliki fungsi masing-masing yang fungsi itu merupakan pecahan dari proses komunikasi dari awal sampai akhir. Jadi, ini adalah fungsi setiap layer tadi. Nah, seperti saya bilang, kalau saya nerangkan biasanya dari atas ya Bapak-Ibu. Karena kita ketika berkomunikasi itu selalunya memang berpikir dari atas dulu. Jadi, dari application layer ini, application layer bisa dibilang tempat kita membuat pesan dan menerima pesan. Jadi, nanti yang membuat pesan itu application layer dan tempat kita melihat pesan itu juga disebut sebagai application layer. Kira-kira seperti itu. Makanya kalau kita sedang browsing internet, application layer itu adalah browser itu. Kita nulis, kita nulis alamat www.netacad.com gitu ya. Nah, itu adalah pesan yang kita buat meminta halaman netacad.com. Nanti ketika sudah ada balesan, ya kita melihatnya di application layer. Nah, nanti setelah dari application turun kan datanya ke presentation layer. Ini adalah formatting, namanya juga presentation layer. Jadi, akan dibuat dalam format yang sama. Nah, agak susah juga nerangin tentang presentation layer ini di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi yang saya sering melakukan adalah memberikan contoh presentation layer itu paling mudah terlihat itu, paling mudah terlihat itu adalah menggunakan encoding. Jadi, kita pergi ke satu alamat website, contohnya website Arab gitu ya. Terus kita ubah browser-nya itu bukan pakai encoding yang global, UTF-8 gitu ya. Tapi kita pakainya yang, nanti kita ambil Japanese encoding. Otomatis nanti berantakan untuknya. Nah, itu contoh representasi ya. Kalau session layer, nah ini setelah format disamakan, mereka akan mulai memulai komunikasi. Memulai membuat sesi komunikasi. Ini juga agak susah diterangkan. Contoh yang paling mudah untuk memahamkan sesi komunikasi itu adalah session kalau kita login ke satu website. Contohnya kita pergi ke Tokopedia, kita login berarti sesi kita disimpan. Nah, itu adalah sesi komunikasi kita. Jadi, setelah kita melakukan komunikasi akan disamakan dengan sesi tersebut. Lalu, data tersebut masuk ke transport layer. Transport layer tugasnya adalah memecah data yang besar, jadi data kecil-kecil, kemudian memberikan informasi tambahan header di dalamnya. Informasi paling utama di header adalah port number. Port number. Nah, port number nanti akan berfungsi untuk membedakan aplikasi mana yang mengirim, dan nanti akan aplikasi mana yang menerima pesan balasan tadi. Lalu, network layer ini berfungsi untuk menentukan jalur yang terbaik. Makanya kata kunci network layer adalah best part. Nah, informasi yang paling penting di dalam network layer itu adalah alamat IP atau IP address. Nanti di dalam header itu paling penting informasi di transport layer itu adalah IP address, yaitu source IP address dengan destination IP address. Nah, di data link layer, ini komunikasi antara network interface card dengan internet network cash yang lain. Kalau kita banyak menggunakan internet, maka di NIC ini, di data link layer nanti akan ada informasi yang paling penting, yaitu adalah MAC address. MAC address. Jadi MAC, medium access control address. Nah, itu di data link. lalu physical ini, tugas physical layer adalah mengubah informasi dari bentuk 0101 digital ke dalam bentuk sinyal. Nah, kalau dikirim melalui kabel UTP kan sinyalnya elektrik gitu ya, sinyal listrik. Maka nanti akan jadi semacam tegangan. Kalau 1 tegangannya berapa, kalau 0 tegangannya berapa, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Bagaimana proses yang terjadi gitu ya? Nah, proses yang terjadi itu ketika kita data dikirim dari satu pengirim ke penerima yang lain, di sini adalah pengirimnya host A contohnya, penerima adalah host B, dia akan melalui banyak perangkat lain. Nah, di sini contohnya adalah perangkat router. Jadi dari host A masuk ke router 1, ke router 2, lalu ke router ke host B. Sekarang mungkin bertanya adalah bagaimana layer-layer itu bekerja di dalam menghantarkan data dari pengirim ke penerima. Nah, di host A dan host B, itu proses komunikasinya itu dari layer paling atas sampai layer paling bawah. Jadi dari application layer, transport layer, internet layer, dengan link layer. Nah, ini komunikasinya di situ. Jadi dimulai dari application layer, pembuatan pesan, terus nanti ada tambahan di transport layer, tambahan di internet layer, dan di link layer. Nanti dikirim ke router. Nah, contohnya pakai ethernet. Nah, sampai di router, gitu ya. Router itu akan melakukan de-enggapsulasi, membuka pesan tadi. Kan tadi pesannya kayak de-enggapsulasi itu kayak ditambahkan informasi kayak dimasukkan dalam amplop gitu ya. Nah, jadi ada application, kasih ke transport, nah di situ masuk dalam amplop. Nah, di depan amplop itu ada informasi tambahan. Nanti dari transport layer ini masuk lagi ke internet, tambahin amplop lagi. Nah, di depan amplopnya itu ada informasi tambahan lagi. Di link juga gitu, tampakan dalam amplop, kasih informasi. Nah, ketika sampai di router, router itu pengen baca pesan, ya kan. Pengen baca pesan, maka dia membuka amplop dulu. Amplop yang di-layer sama dia dibuka. Dapat datanya, dapat data yang masih ada amplopnya internet layer. Jadi dibuka lagi. Sehingga dia dapatkan informasi di internet layer. Kenapa dia nggak buka ke transport dan applications? Karena router itu hanya sampai di internet layer. Dia hanya bisa membuka sampai di sini. Karena fugaz router itu cuma mengirimkan paket tadi itu melalui jalur yang terbaik. Dia tidak perlu tahu sampai isi datanya apa, isi pesannya apa. Karena di internet layer ini saja, itu sudah cukup informasi yang dikirimkan tadi itu, informasi yang diberikan oleh host A tadi, yang dibuat di interlayer itu sudah cukup untuk mengetahui paket ini akan kemana, dan nanti dari situ dia akan menentukan kira-kira jalur yang terbaik lewat mana. Nah, kalau sudah bisa menentukan, otomatis sama dia dimasukin lagi ke dalam amplop. Amplop baru. Masukin lagi ke dalam amplop sini, terus dikirim. Dan ketemu di router 2. Router 2 juga gitu, ngebuka lagi amplopnya sampai di internet layer. Setelah dia tahu harus jalan ke mana, masuk lagi ke bawah dan dikirim ke host B. Nah, di host B inilah nanti amplop akan dibuka semua dan pesan akan dibaca di dalam application layer. Nah, ini kira-kira seperti itulah data di dalam layer model. Nah, di dalam router ini sendiri, nanti akan ada yang namanya data plane, control plane dengan management plane. Management plane ini berfungsi untuk mengontrol atau mengkonfigurasi router tersebut. Sedangkan kalau control plane, ini untuk proses menentukan jalur yang terbaik. Proses menentukan router yang terbaik dan lain sebagainya. Nah, untuk data plane, ini berfungsi untuk switching. Jadi, datanya dari mana. Nah, proses untuk menentukan kemananya itu di control plane. Tapi, nanti setelah ketahuan dia mau kemana, untuk mengeluarkan dari router tersebut, semuanya dilakukan di data plane. Jadi, menerima dan keluar itu tugasnya di data plane. Nah, ini hanya pengetahuan saja lah. Tidak terlalu detail juga untuk DevNet. Nah, di dalam network gitu ya, itu ada dua term yang saat ini ada, yaitu adalah local area network dengan wide area network. Kalau router area network itu berfungsi, apa nanya, berkomunikasi dalam satu tempat. Seperti satu kantor, satu kampus, itu sebagai local area network. Nah, kalau mau berkomunikasi dengan tempat yang jauh, yang lain, nah, kita akan menggunakan teknologi yang namanya wide area networks. Nah, kira-kira seperti itu. Sebentar. Nah, kalau kita lihat di sini, komputer-komputer ini itu tergabung dengan, dihubungkan dengan switch gitu ya. Dihubungkan dengan switch, komputer dihubungkan dengan switch, root server dihubungkan dengan switch. Nah, switch ini nanti itu akan berhubungan dengan router. Nah, istilahnya seperti ini. Yang tersambung dengan switch ini, biasanya gitu ya, itu terletak di dalam satu local area network. Nah, ini juga local area network, local area network. Nah, antara router dengan router ini, nah, itu barangnya jauh gitu ya, itu bisa menggunakan teknologi wide area network. Biasanya sih wide area network menggunakan serial connections. Jadi, kalau dia pakai fibernya. Nah, teknologi untuk local area network yang paling banyak dipakai adalah ethernet. Jadi, berfungsi untuk menggabungkan, menyambungkan dua device gitu ya, dua perangkat di dalam network, local area network, kita menggunakan ethernet. Nah, di dalam ethernet ini, informasi yang paling penting gitu ya nanti, di dalam header-nya ethernet adalah destination MAC address dengan source MAC address. Nah, otomatis ya, karena dia ethernet ini, nanti frame dia, namanya .pdu dia disebut sebagai frame. Protokol data unitnya si ethernet itu disebut sebagai frame. Nah, di dalam ethernet untuk bisa berkomunikasi, dia memerlukan alamat ya, yaitu sebut sebagai MAC address. makanya nanti di dalam frame-nya. Oke, ada dua informasi yang paling penting ya. Ini adalah MAC address, destination MAC address dengan source MAC address. ya, sehingga kalau dua komputer atau dua device berkomunikasi, mereka tahu siapa yang mengirim dan siapa yang menerima dari MAC address ini. Cuma MAC address ini tidak bisa dipakai untuk keluar dari group atau networknya. So, ini ya kira-kira keterangan untuk ethernet ya, nanti lengkapnya dibaca sendiri, saya rasa ini semua sudah, saya menurut saya sudah mengerti ya. MAC address sendiri jumlahnya ini, nomor MAC address ini unik ya, unik di setiap tempat. Dan tadi dari dua bagian, totalnya semua dalam 48 bit. Oke, tiga bagian, ada dua bagian, bagian pertama, itu sebagai organizational unique identifiers. Ini mengidentifisikan siapa yang membuat perangkat tersebut atau perusahaan, yang kedua adalah nomor yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Jadi, 24 bit adalah OUI gitu ya, yang 24 bit berikutnya adalah di-assign oleh perusahaan tadi. Nah, sehingga semuanya ada 48 bit ditulis dalam bentuk hexadecimal, seperti yang ada di atas ini. Contohnya. Nah, nanti MAC address ini akan dipakai untuk komunikasi yang sifatnya unikase, multikase, atau broadcast. Unikase ini dari satu sumber kepada sumber yang lain, satu gitu. Dari satu sumber kepada satu penerima. Kalau broadcast dari satu sumber kepada semua penerima, semua device atau perangkat yang tersambung di dalam network tersebut. Kalau multikase dari satu ke beberapa. Berkira seperti itu. Nah, nanti di internet itu, dia akan tersambung dengan switch. Nah, switch proses itu memerlukan informasi dari MAC address tadilah. Sehingga di dalam switch ini nanti akan ada namanya MAC address table. MAC address table itu akan berfungsi untuk memetakan antara alamat MAC address dengan nomor port di dalam switch. Nah, kira-kira seperti itulah. Gimana cara neranginnya secara cepat ya? Ini satu semester sendiri. Oke, jadi kita ambil contoh seperti gambar di bawah ini. Ketika A mengirim kepada switch, otomatis nanti di dalam MAC address table-nya switch itu, dia akan ada informasi bahwa MAC address PC A itu tersambung dengan port 1. Nah, di sini ketika A ingin mengirim kepada B, karena MAC address-nya hanya masih kosong dan hanya berisi tentang informasi MAC address A, maka otomatis switch akan mengirim pesan tadi ke port nomor 2 dengan port nomor 3. secara otomatis dia akan mengirim begitu. Nah, ketika host B tadi menerima pesan, maka otomatis dia akan reply kepada host A, membalas pesan tadi, maka si host B akan mengirim ke switch. Nah, dari sini switch belajar tentang MAC address B, ternyata tersambung ke port nomor 3. Nomor 3. Nah, karena si switch sudah mengetahui bahwa PC A itu tersambung dengan port 1, maka otomatis dia akan mengirimkannya ke port 1 saja tanpa mengirim ke port 2. Nah, bagaimana si switch sudah tahu bahwa tujuannya adalah PC A, sebab di dalam frame-nya, di dalam frame-nya ether tadi, itu ada source dan destination MAC address. Ya kan? Ada source dan destination MAC address. Jadi dia akan melihat pada destination MAC address ini, tujuannya ke mana? Kalau tujuannya kepadalah MAC address ini 1, otomatis dia akan mencari dalam MAC address table tadi. MAC address PC A itu tersambung ke port berapa? Karena tersambung ke port 1, otomatis oleh switch akan dikirimkan ke port 1. Dan dikirim ke port 1 saja. Nah, ini proses yang ada di dalam switching. Mulai dari proses learning sampai dengan proses providing. Itu secara sederhana di dalam switch. Nah, di dalam switch lagi dengan menggunakan MAC address, menggunakan switch, kita bisa membagi network itu dalam bentuk virtual local area network. Ini bagaimana ranginya secara mudah? Terusnya enakan pakai pen. Tapi saya tidak punya pen. Jadi, kita belum masuk ke ini lagi. Jadi, network itu nanti bisa dibagi-bagi. Jadi kalau network A dengan network B. Jadi kita istilahkan seperti bisa dua daerah atau dua grup. Grup A dengan grup B. Nah, grup A itu isinya banyak orang. Berapa komputer, grup B berapa komputer. Orang bisa berkomunikasi dengan bebas dalam satu grup tadi. Nah, karena memang grup A dengan grup B ini ada batasan. Ada batasannya itu ada semacam penghalang supaya mereka tidak bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Nah, tapi mereka bisa berkomunikasi dalam satu grup tadi. Nah, kalau mereka mau berkomunikasi dengan grup yang lain, maka mereka perlu melalui satu... Halo? Perlu melalui satu perangkat yang khusus sebagai router. Khusus sebagai router. Nah, ini konsepnya nanti, konsep sederhananya itu sepatutnya seharusnya adalah semua grup yang sama tersambung ke dalam satu switch. Jadi, semua komputer dengan grup yang sama tersambung dalam satu switch. Lalu, switch tadi itu tersambung dengan satu interface atau satu port di dalam Cisco router. Jadi, kalau untuk menyambungkan dua grup, secara otomatis sebetulnya dia memerlukan dua interface dalam router dan memerlukan dua switch. Jadi, dua switch dikirim, masukkan ke Cisco router. Satu switch lagi dimasukkan ke Cisco router. Nah, semua PC tersambung ke dalam switch. Itu konsep yang lama. Tapi itu menyebabkan satu hal yang tidak flexible. Untuk itu, dalam konsep menggunakan switch, kita mengenang namanya virtual LAN. Di mana di dalam switch ini bisa dipecah-pecah, bisa dibagi-bagi, di mana setiap komputer-komputer yang berbeda net group tadi itu bisa tersambung di dalam satu switch. Yang tapi mereka bisa berkomunikasi dengan grup-grup yang lain. Dengan grup yang sama. Dengan komputer grup yang sama melalui switch tadi. Tapi kalau pengen berkomunikasi antara satu grup dengan grup yang lain. Misalnya di sini engineering friend komputer di engineering VLAN pengen berkomunikasi dengan komputer dalam marketing VLAN mereka harus melalui router juga. Misalnya sebagai inter-VLAN routing. Misalnya begitu. Nah ini virtual LAN ini memudahkan orang untuk bisa membuat mengkonfigurasi bukan mengkonfigurasi ya mendeploy atau menyusun sebuah network dikarenakan tanpa mereka memiliki fleksibilitas di dalam meletakkan komputer tadi. tidak terpatok di dalam satu switch untuk satu grup. Nah untuk VLAN sendiri ada beberapa jenis VLAN ada beberapa jenis VLAN yang kita lihat gitu ya. Nah VLAN ini direpensasikan dalam bentuk nomor gitu ya. Nah nomor satu itu sudah jadi default jadi nomor satu sudah ada dan tidak bisa dihapus. Kemudian yang tidak bisa dihapus adalah dari 102 sampai 105. Ini adalah nomor yang tidak bisa dihapus sudah ada di situ. Nah yang lainnya adalah nomor 2 sampai 101 yang 106 dengan 4094 oke itu sesuatu VLAN yang bisa digunakan bisa kita konfigurasi bisa kita hapus dan sebagainya. Kalau VLAN 0 dengan 4095 itu tidak bisa digunakan apa-apa sebab dipakai di dalam sistem sendiri. Jadi pengenalannya cuma begitu Bapak Ibu menerangkan tentang konsep VLAN dan sebagainya nomor gitu tidak sampai pada setting. Nah lalu ada layer yang berikutnya adalah layer internet network. Layer internet network itu hal yang paling penting di sini di dalam internet network itu fungsinya untuk mengantarkan pesan dari satu grup kepada grup yang lain. Nah untuk mengantarkan pesan dari satu grup dengan grup yang lain kita tidak menggunakan protokol ethernet lagi tapi kita menggunakan protokol sebagai IP address. walaupun di ethernet ada alamat MAC address tapi alamat MAC address ini tidak didesain untuk mengantarkan dari satu grup ke grup yang lain karena dia bentuknya flat tidak ada hierarki sedangkan kalau dalam IP versi IP address atau alamat IP dia bisa dibuat dalam bentuk hierarki makanya di dalam IP address nanti akan ada namanya network address ada namanya host address dan lain sebagainya nah IP address ini itu ada dua ada dua jenis ada dua versi yang pertama adalah IP versi 4 yang kedua adalah IP versi 6 fungsinya sama cuma beda beda cara penomoran beda cara pengalamatannya IP versi 4 terdiri dari 32 bit lalu dipecah jadi 4 octet dan seantara set octet diberikan titik kira-kira seperti itu nah di dalam IP versi 4 ada namanya network address ini nama groupnya lalu host address itu adalah anggota group dan podcast address ini alamat untuk berbicara dengan semua anggota group tadi atau host address atau post address dipakai untuk mengirimkan pesan ke semua host address kira-kira seperti itu nah IP versi 4 punya teman namanya satnet mask selalu makanya digabungan antara IP versi 4 dengan satnet mask nah terkadang juga satnet mask itu bisa ditulis dalam bentuk perfect length nah satu satu grup apa satu grup IP versi 4 disuruh sebagai network disuruh sebagai network nah apa namanya satu network yang besar bisa dipecah-pecah jadi network kecil disuruh sebagai subnet permasalahan pada IP versi 4 itu adalah jumlahnya yang sedikit hanya 32 bit sehingga sekitar 4 miliar 4 miliar 4 miliar nomor IP dan itu tidak cukup sehingga akhirnya untuk bisa bertahan sampai sekarang IP versi 4 itu menggunakan satu apa namanya teknologi disuruh sebagai network address transactions dan port address transactions untuk bisa bertahan supaya bisa menghubungkan antara semua perangkat yang ada dunia ini yang jumlahnya lebih daripada 4 miliar sedangkan kalau IP versi 6 itu jumlah bitnya sendiri 128 bit 128 bit ini sudah 4 kali lipat sehingga akhirnya menciptakan nomor jumlah IP versi 4 yang sangat banyak nah IP versi 4 ini tidak ditulis dalam bentuk octet tapi ditulis dalam bentuk dipisah-pisahkan dibentuk dalam bentuk hexet satu hexet itu 16 bit yang dipisahkan dengan tanda kolon titik 2 jadi nanti IP versi 6 akan tulisannya seperti ini kira-kira itulah IP versi 6 nah di dalam IP versi 6 ini ada unicase addresses gitu ya tapi tidak mereka tidak punya tidak punya broadcast address nah ada beberapa jenis alamat di dalam IP versi 6 yang pertama adalah global unicase address ini alamat yang dipakai untuk berkomunikasi di internet makanya disebut sebagai mirip seperti public IP versi 4 kalau link local address ini dipakai untuk berkomunikasi di dalam satu jaringan dalam satu link atau dalam satu network mereka sendiri itu LLE lalu ada unic local address nah ini kalau unic address multi-cash address ini sesuatu yang unic di dalam local address sendiri dan tidak bisa diaksesai dari luar jadi kadang ya adalah unit local address ya itu bagaimana jaring-jaringnya disebutnya seperti itulah unic local address memang ada di situ lalu terakhir adalah multi-cash address multi-cash address dipakai untuk berkomunikasi antara beberapa device saja jadi kalau ada satu device pengen mirip kepada beberapa device bukan kepada semua gitu ya itu kita menggunakan multi-cash address tapi untuk IP version 6 ini ada satu multi-cash address yang dipakai untuk mengirim kepada semua host jadi broadcast address tidak ada di dalam IP version 4 eh version 6 tapi masuk ke dalam multi-cash address jadi ada dalam satu alamat IP version 6 itu ada yang berfungsi sebagai alamat untuk mengirim ke semua host di dalam link yang sama oke nah untuk internet layer ini paling penting adalah dia punya fungsi untuk melakukan path determination untuk menentukan jalur mana yang terbaik dari untuk paket yang datang ke dalam router tadi nah device yang ada di dalam internet layer atau internet networking layer ini itu adalah router nah fungsi router ini tadi ya paling utama adalah menghubungkan antara satu network dengan network yang lain itu fungsi router yang utama nah fungsi daripada router satunya adalah path determination menentukan mana jalur mana yang terbaik yang kemudian adalah melakukan packet for dading jadi di router nanti dia akan menerima satu paket di satu interface nah ketika dia menerima di router nanti akan menentukan bahwa paket ini akan pergi kemana dan melalui jalur yang mana itu paling utama di tugasnya di dalam path determination kalau sudah ketahuan jalurnya mau pergi kemana baru dia melakukan packet forwarding oh ini dikirim ke interface nomor 2 makanya dia akan kirim ke interface nomor 2 itu disusul sebagai packet forwarding kira-kira seperti itu untuk di internet jadi keterangannya cuma itu saja lah tekankan bagaimana komunikasi di switch dengan di router nah perangkat yang ada di dalam network yang pertama adalah switch nah switch ini merupakan perangkat di layer 2 atau di data link layer nah nanti di dalam switch ini dia akan ada make address table nah kira-kira saya nerangannya seperti itu nah model switch yang dipakai untuk mengurus apa nanya forward data itu dengan cara cut through switching mode atau store and forward switching mode kalau start and forward itu dia harus menerima semua paket atau frame tadi sebelum mengirimkan kepada tujuan itu fungsinya switch cara gitu nah kedua adalah cut through switching mode kalau cut through switching mode dia hanya akan mengambil sebagian contohnya mengambil sampai sampai pada bagian destination make address saja setelah itu baru setelah itu dia langsung mengirimkannya kepada tempat yang ingin dituju oke karakteristik dari switches dia punya port yang banyak kalau router dia tidak punya port yang banyak kemudian dia punya buffer yang besar juga dan memiliki kemampuan switching yang sangat cepat perangkat yang kedua yang paling penting di dalam network adalah router router ini dia berdasarkan pada layer 3 jadi router itu sebagai device layer 3 sehingga dia bisa membuka informasi sampai dengan internet layers dalam TCP IP modal nah ini kalau paket forwarding mechanism yang ada di dalam router yang pertama adalah process switching yaitu process switching yang biasa oke yang kedua adalah fast switching ini lebih fast switching ini lebih sebetulnya sama seperti process switching tapi dia menggunakan metode yang lebih cepat nah yang terbaru adalah dia menggunakan Cisco Express Forwarding atau CEF gimana neranginya perbedaannya secara detail ini hanya tidak perlu sampai detail kalau ini hanya sebagai pengetahuan saja lalu perangkat yang ketiga itu adalah firewall dipakai untuk security kita akan lihat di sana nah security firewall sendiri ada namanya stateless packet filtering berdasarkan pada stateless stateless ini berdasarkan pada informasi di layer 3 dan layer 4 yaitu informasi IP address dengan port number itu sebut sebagai stateless packet filtering firewall 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 yang kedua adalah dengan stateful packet filtering kalau stateful packet filtering selain layer 3 dan layer 4 dia ada informasi di layer 5 jadi sehingga apa yang terjadi dia bisa kondisi koneksi antara dua perangkat yang sedang berkomunikasi yang terakhir adalah application layer packet switching packet filtering itu sampai dengan layer 7 maka terkadang ini sebagai proxy juga jadi ada firewall yang berfungsi sampai mengfilter sampai dengan level application layer nah perangkat yang lainnya adalah load balancer seperti yang Bapak Ibu sudah tahu jadi load balancer itu berfungsi untuk membagi tugas membagi tugas membagi beban yang ditujukan yang ditujukan ke jaringan tersebut sehingga kalau apa namanya tidak hanya melalui satu jalur saja atau kalau untuk server tidak hanya satu server saja yang mengurusi permintaan gitu tapi di sini di load balancer untuk network berarti dia bisa menentukan bahwa packet ini melalui jalur yang mana supaya tidak apa namanya membebani satu jalur saja itu sebagai load balancer nah di dalam jaringan itu nanti kita akan membuat direputasikan dalam bentuk diagram atau sebagai topology nah untuk topology ada dua jenis yang pertama adalah physical yang kedua adalah logical nah yang untuk physical berarti berhubungan dengan letak atau kondisi fisiknya si perangkat tersebut ya atau untuk logical nanti berhubungan dengan alamat IP jadi alamat IPnya kalau ini tidak ada IP sama sekali alamatnya ya Pak tidak Bapak Ibu tidak ada alamat IP saja hanya ada port saja seharusnya juga ada letaknya di mana dan lain sebagainya ya tapi kalau nanti di dalam logical topology nah nanti di setiap link-link ini nanti akan ada informasi IP berapa network berapa dan informasi lain yang terkait dengan pengalamatan IP dan network-network yang ada digunakan di dalam IP tersebut saya rasa itu saja untuk ini ya ah ya protokol ya terakhirnya protokol yang perlu diketahui tidak banyak Bapak Ibu protokol ini hanya pengetahuan saja yang pertama kalau protokol untuk komunikasi pengiriman data gitu supaya supaya aman atau paling banyak dipakai saat ini yang pertama adalah telnet dengan SSH protokol telnet itu berfungsi untuk mengirim atau menerima pesan atau berkomunikasi dengan mesin lain cuma telnet dengan SSH berbeda bedanya adalah kalau telnet itu semua data dikirim dalam bentuk plain text teks saja sehingga kalau di capture orang lain mereka bisa mendapatkan informasi mendapatkan informasi apa saja yang dikirim atau diterima oleh kita kalau SSH sebelum dikirim itu otomatis akan di inskripsi ketika diterima akan di dekrip itu saja bedanya bedanya terakhir adalah ya penggunaan port kalau telnet kita menggunakan port 23 SSH menggunakan port 22 HTTP dengan HTTPS juga sama seperti telnet dengan SSH HTTP plain text HTTPS dia secure dia inskripsi dan dia menggunakan TLS atau SSL untuk mengamankan koneksi mereka yang kedua adalah NetConf dan ResConf dan ini untuk proses komunikasi mengantarkan data seperti yang kita bahas di API kemarin protokol network yang lain adalah DHCP saya rasa semua tahu ya DHCP fungsi untuk memberikan informasi informasi yang diperlukan supaya komputer bisa berkomunikasi menggunakan jaringan tersebut seperti IP address default gateway dan lain sebagainya itu fungsi dari DHCP nah ada lagi DHCP relay gitu ya DHCP relay ini apabila DHCP servernya terletak di network yang berlainan dengan host yang meminta makanya disebut ada DHCP relay karena apa karena di dalam proses DHCP nanti itu ada proses yang dikirimkan menggunakan broadcast message sedangkan kalau dia terletak di jaringan yang lain atau di grup yang lain pesan broadcast ini tidak akan bisa diterima karena pesan broadcast hanya diterima oleh komputer dalam satu grup atau satu network yang sama nah untuk melakukan DHCP sebetulnya ada empat proses untuk DHCP versi empat ya ada empat proses Bapak Ibu jadi kalau ada satu klien atau satu komputer kita sambungkan ke dalam network ke dalam jaringan seharusnya kita menulis IP address menulis informasi default gateway dan lain sebagainya secara manual tapi selama ini kita tidak pernah nulis ya jarang sekali yang sekarang sudah nulis makanya bagaimana mereka si klien tadi atau komputer bisa menerima informasi yang diperlukan itu ada DHCP server lalu bagaimana cara si klien meminta informasi tadi yang pertama adalah klien akan mengirimkan satu paket sebagai discovery DHCP discovery nah ini dikirim secara broadcast dan nanti server itu akan akan menerima DHCP discovery baru dia akan mengirimkan offer apa sih DHCP discovery DHCP discovery ini seakan-akan begini klien itu mengirimkan pesan secara broadcast secara berteriak mengatakan seperti ini saya baru nih baru bergabung dengan network ini tolong ya siapa yang bisa memberikan saya informasi yang saya perlukan untuk bisa mengirimkan pesan di dalam jaringan ini itu kira-kira yang ditulis dalam discovery saya baru tolong kasih tahu dong informasi yang saya perlukan untuk bisa berkomunikasi lalu kalau server ini karena di broadcast maka server tersebut pasti akan dengar menerima pesan tadi maka dia melakukan offer offering memberikan offer yaitu oke saya adalah DHCP server ini informasi yang bisa kamu gunakan IP berapa default gateway berapa DNS server berapa dan sebagainya itu semua diberikan di dalam offer tadi maka klien ketika menerima offer ini dia akan mengirimkan balik meriply dengan DHCP request jadi saya akan mengatakan oke saya menerima pesan offer Anda atau tawaran Anda saya menerima tawaran Anda tolong alokasikan tawaran Anda tadi untuk saya kira-kira begitulah dia ngasih tahu ke server nanti server otomatis akan melakukan mengirimkan pesan mengatakan oke gitu ya pesan itu sebagai pesan acknowledgement mengatakan oke IP tersebut sudah di assign sudah diberikan kepada Anda nah itu kira-kira seperti itu maka namanya adalah nanti ada 4 paket yaitu adalah DHCP discovery DHCP offer DHCP request dengan DHCP acknowledgement nah ini ke semua informasi ini kalau disingkat jadi DHCP DORA kira-kira seperti itu ini salah nih ya harusnya DHCP offer bukan DHCP payover nah protokol yang berikutnya adalah protokol yang penting adalah DNS fungsi dari DNS adalah mengubah alamat domain menjadi alamat IP itu mudahnya gampangnya untuk DNS seperti itu jadi kalau kita nulis www facebook.com komputer tidak akan memproses paket sampai dia tahu alamat IP facebook tadi apa nah bagaimana cara komputer kita bisa mengetahui alamat ip facebook.com maka dia akan menggunakan DNS protokol dan mengirimkan kesan kepada DNS server untuk mengetahui untuk mencari tahu apa sih alamat ip facebook.com nah nanti format pesan di dalam DNS ini itu banyak-banyak macam-macam kalau itu tulisannya maka dia adalah alamat IP versi 4 kalau hanya saya 4 kali berarti alamat IP untuk versi 6 kalau mx itu berarti untuk mail server kalau ns untuk authoritative authoritative name server itu kasih tahu gitu saja tidak perlu sampai apa namanya tidak perlu sampai detail nah DNS sendiri gitu ya ditulis dibuat dalam bentuk hirarki karena DNS ini semacam database yang sangat besar jadi tidak mungkin semua apa namanya semua data itu disentralkan dipusatkan pada satu atau beberapa mesin saja sedangkan DNS server diperlukan untuk seluruh dunia makanya database itu jadi semacam database yang terdistribusi banyak di di banyak tempat gitu ya nah tapi dibuatnya dalam bentuk hirarki jadi yang pertama ini adalah sebagai root level domain isinya adalah informasi mesin-mesin mana yang mesin-mesin tersebut adalah merupakan informasi top level domain top level domain itu adalah domain-domain yang paling belakang gitu dalam nama itu seperti .com .co .id .edu dan lain sebagainya nah nanti setelah top level domain nanti akan ada second level domain nah nanti apa saja yang di bawahnya .com itu disebut sebagai second level domain server contohnya sisco.com nah nanti semua di bawah level second level domain ini di dalamnya itu berisi informasi server-server di bawahnya sisco.com seperti www.sisco.com ftp.sisco.com nah itu semua berfungsi untuk menyimpan informasi di bawahnya sisco.com kalau ada lagi informasi di bawahnya www untuk otomatis akan disimpan di dalam servernya www sisco.com jadi setiap server-server DNS ini dia akan menyimpan informasi-informasi yang terkait antara nama domain dengan alamat IP di levelnya mereka masing-masing protokol yang berikutnya adalah SNMP Simple Network Management Protocol berfungsi untuk mendapatkan informasi atau mengubah informasi dalam sebuah device itu fungsi utama SNMP tanpa kita harus istilahnya dalam ketip melakukan remote access remote access menggunakan telnet atau SSH ke dalam device tadi nah SNMP bisa berguna karena di dalamnya ada tiga tiga informasi yang pertama adalah informasi SMB Managers Agents dengan Management Information Base SMB Agents nanti ada diletakkan di dalam satu server bukan SMB Managers itu diletakkan dalam satu server nah nanti SMB Agents diletakkan di dalam device yang ingin di manage atau ingin di organisir nah di dalam device tadi nanti akan ada dan di dalam device dan SMB Manager nanti akan ada yang sebut sebagai MIB jadi Management Information Base nah itu tiga hal yang harus ada di dalam SNMP sebelum kita bisa menggunakan SNMP tadi jadi kita lihat disini katalah kita punya punya komputer sebagai server nah di dalamnya ini adalah SNMP Managers lalu ada perangkat-perangkat yang kita ingin kita manage contohnya disana adalah router setelahnya nah di dalam router tadi itu kita letakkan agent SMP agent diletakkan disini di dalamnya nah nanti antara agents dengan manager ini mereka akan berkomunikasi nah dalam komunikasinya itu mereka menggunakan MIB Management Information 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 Base MIB nanti akan digunakan disitu SNMP itu bisa mendapat menarik menarik informasi gitu ya daripada perangkat ya kan informasinya ditarik dia meminta informasi dari sini atau bisa mengirimkan informasi untuk mengubah konfigurasi yang ada di dalam perangkat tersebut itu SNMP Operations tadi dengan Get atau Set ya kan tapi ada satu lagi yang disebut sebagai SNMP Trap jadi Trap ini kayak dia ya Trap itu seperti jebakan jadi kalau ada informasi yang apa namanya sesuai dengan kondisi tertentu dalam ini kondisi Trap tadi maka informasi tadi akan dikirimkan ke dalam manager sebagai SNMP Trap biasanya kan si manajernya yang meminta sampai kalau di sini ini kalau dengan Trap itu si perangkatnya itu akan memberitahukan kepada manager tersebut SNMP manager terjadi perubahan di dalam SNMP dalam perangkat yang sedang Anda awasi atau sedang Anda manage MIB ini sebenarnya struktur data struktur ada menggunakan nama dan ada menggunakan angka nah ini nanti di Bapak Ibu terangkanlah sendiri ini sehingga komponen MIB tadi itu menentukan kira-kira bagian mana dalam perangkat yang ingin kita kita ubah kita configure makanya contohnya di sini banyak sekali bisa sampai CPU temperature terus apa namanya processor load memory usage itu semua diatur dalam bentuk management information base ini saya rasa baca sendiri Pak yang ini get next straight to the point lalu ada informasi NTP kalau NTP ini adalah network time protocol itu untuk mensinkronkan waktu antara satu device dengan device yang lain nah ini perlu sangat untuk mensinkronkan waktu supaya kita bisa mendapatkan log yang membantu kita dalam menganalisa permasalahan di dalam network saya rasa saya buat ini saja secara ringkas client server mode jadi NTP ini beginilah Bapak NTP pun juga ada hirarki ada hirarkinya disebut sebagai stratum nah stratum yang semakin kecil suatu stratum dia semakin tinggi maksudnya stratum yang paling awal adalah sumber waktunya itu sendiri biasanya adalah untuk GPS stratum yang paling awal nah nanti kalau ada satu server atau perangkat yang mengacu kepada stratum GPS tadi maka dia menjadi stratum yang di bawahnya satu terus itu nanti GPS stratum satu lepas itu stratum yang mengacu kepada GPS sebagai stratum dua nanti yang mengacu kepada stratum dua sebagai stratum tiga yang paling bagus adalah kalau kita terus mengacu kepada stratum yang paling tinggi tapi kalau yang paling tinggi terlalu jauh terlalu lama ya mungkin bisa kepada atau kita tidak tahu stratum yang paling tinggi ya kita mengacu kepada stratum yang paling dekat dengan kita NTP berjalanan di UDP menggunakan port 123 ini saya rasa seperti itu jelas untuk sini di dari IP private kepada public jadi jadi mereka membuat satu sebagai IP private jadi ada beberapa alamat IP seperti 192.108 atau 172.16 atau 10.something gitu ya itu semua disebut sebagai alamat private yang hanya bisa digunakan di dalam local area network dan tidak bisa digunakan untuk berkomunikasi melalui internet nah itu sebagai private yang bisa digunakan untuk berkomunikasi di dalam internet disebut sebagai public IP nah bagaimana kalau seseorang menggunakan private IP address kemudian ingin mengakses kepada internet maka perlu diubah dari IP private kepada IP public IP private kepada IP public nah untuk mengubah tadi kita menggunakan teknologi network address translation nah network address translation ini ada yang sifatnya static dynamic atau port address translation disebut sebagai overload di IP version 6 NIT ini tidak diperlukan karena NIT ini dibuat untuk mengatasi permasalahan kekurangan IP versi 4 sedangkan IP versi 6 IP sudah banyak sudah cukup jadi NIT itu tidak diperlukan lagi tapi ada juga NIT yang di versi 6 sebagai NIT 64 fungsi NIT 64 ini bukan untuk masalah kekurangan IP tapi untuk mengkonversi dari IP versi 6 ke IP versi 4 atau dari IP versi 4 ke IP versi 6 jadi digunakan untuk proses transisi dari IP versi 4 ke IP versi 6 kalau semua jaringan nanti sudah menggunakan IP versi 6 akan NIT 64 tidak akan diperlukan kembali ini terlalu detail saya rasa tugas sobat ibu untuk menerangkan nah troubleshooting ini kalau troubleshooting kita seharusnya mengikuti model OSI sehingga nanti menerangkan tentang OSI model ini satu hal yang paling penting kepada Bapak Ibu nanti nah troubleshooting yang paling sering itu bisa dari kabel terus bisa juga dari konfigurasi nah ada beberapa cara troubleshooting cuman mungkin yang pertama kali yang perlu yang paling mudah adalah kita memulai mengikuti OSI model bisa dari bawah bisa dari atas kalau kita lihat disini makanya mereka mengatakan bahwa kita mulai dari bawah dulu ya makanya kita cek dulu troubleshooting dari bawah kalau tidak bisa terkonekasi makanya kita cek dulu kabelnya kita cek dulu wirelessnya dan lain sebagainya baru setelah itu pergi ke layer 2 layer 2 NIC nya betul atau tidak protokol yang sama atau tidak kalau sudah oke di layer 2 pergi ke layer 3 apakah konfigurasi IP nya sudah betul default gateway sudah betul DNS address nya sudah betul nah itu semua masuk di layer 3 baru setelah itu baru masuk ke application layer apakah kerusakannya di application layer atau bukan rasanya itu saja nah tools yang dipakai untuk konfigurasi yaitu bisa IFconfig kenapa pakai IFconfig ya sebab kalau fix on linux atau unix atau yang kedua adalah IPconfig kalau menggunakan windows nah itu berfungsi untuk melihatkan IP subnet mask dan lain sebagainya ini adalah contoh penggunaan IFconfig dan ini adalah hasil keluaran dari nconfig makanya disini kita bisa lihat IP address nya berapa subnet mask nya berapa ya kan bahkan IP version 6 nya berapa kemudian ada juga broadcast address kalau dikasih tahu disini juga beritahu untuk IFconfig nah disini ada informasi mengenai TX 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 ini adalah paket yang dikirimkan RX adalah paket yang diterima bisa dalam bentuk jumlah paket atau dalam bentuk besaran feed nya jadi setiap interface informasinya ada kecuali kalau di reset kemudian tools yang berikutnya adalah ping dipakai untuk mengetes connectivity antara pengirim dengan penerima ini contoh menggunakan ping ini kalau pakai macOS sama juga pakai ping juga dalam device kita pun juga pakai ping dan ini adalah opsi-opsi yang ada di dalam software ping untuk setiap operating system tools yang berikutnya adalah threshold kalau ping tadi hanya memberitahu kepada kita hasil connectivity apakah kita bisa tersambung dengan komputer lain kalau threshold itu dia memberitahu kepada kita jalurnya jadi ketika kita ngirim itu dia lewat jalur mana saja itu bisa dilihat di dalam menggunakan traceroute sama juga trace jadi mengetrace rute yang ada ini kalau menggunakan macOS juga traceroute kalau pakai device juga karena dia unix juga pakai traceroute kalau Windows pakainya apa tracerrt ini contoh hasil dari traceroute ke yahoo.com maka dia akan ngasih tahu melalui mana saja oke ipnya apa saja dan berapa delay-nya kemudian satu lagi tools yang lain adalah nslookup untuk bisa mengetahui untuk tools untuk menggunakan dns lah yang berhubungan dengan dns server jadi kalau kita lihat nslookup www.sisco.com kita pengen mencarinya ke dns 8888 maka kita dapat informasi dari 8888 ini kan alamatnya adalah ini oke nah ini untuk chapter 5 bapak ibu lab-nya itu ada lab menggunakan packet tracer tapi packet tracer hanya bisa dibuka di dalam devax menggunakan devnet-nya yang ada dalam devax itu untuk chapter 5 bapak ibu kalian saya masuk ke chapter 6 atau gimana pak pidi saya stop dulu berarti yang gini iya pak sampai jumpa sampai jumpa